Udah sarapan, udah caket, semuanya udah siap. Jadi sekarang kita langsung aja yuk jalan ke sekolah. Aduh, Nizam udah gak sabar nih. Tidak seperti hari biasa, kamis kemarin Nizam Zaila Ali mengaku lebih bersemangat ketika akan berangkat ke sekolahnya di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Usut punya usut nih, rupanya kemarin di sekolah Nizam sedang tidak ada proses belajar-mengajar karena sekolahnya menggelar acara Bazar Charity. Setibanya di sekolah, Nizam pun melihat di lapangan sudah berdiri tenda dan deretan meja plus sebuah panggung. Duh, jadi penasaran ingin melihat Nizam nyanyi di atas panggung? Sebelum acara Bazar Charity dimulai, Nizam mengajak pemirsa melihat ruang kelasnya yang katanya nih sudah disulap untuk acara games atau permainan The Lost Key. Jadi nanti ruangan ini diterapin sama sesuatu yang hitam-hitam kayak plastik hitam, jadi biar kelihatan hitam semua. Setel itu nanti ingin melihat lampunya, disetel setan, disetel suara setan. Buku paku, meja-meja juga disetan. Nanti kan kayak diumpetin kunci-kuncinya, kamu harus cari kunci-kuncinya, kunci lokar. Nanti kalian buka lokar nanti dapat hadiah gitu. Setelah ikut membantu menyiapkan acara games di kelasnya, Nizam mengajak kembali melihat acara Bazar Charity. Wah, sepertinya sudah mulai tuh acara Bazar Charity-nya. ABG berusia 12 tahun ini pun kebagian tugas berjualan es. Nizam udah ada di Setelah Nizam. Kita jual, IT, ada minuman, ada si Milo, ada es Bandung, ada es. Jadi nanti hasilnya didonasikan ke Pakai Asuhu. Wah, senangnya dagangan Nizam ada yang beli. Selanjutnya, Nisa akan tampil menyanyi di atas panggung bersama seorang temannya. Wow, pasti keren deh. Selesai tampil menyanyi, artis kelahiran 7 Juni 2005 ini mengajak kembali ke kelasnya untuk ikut permainan The Lost Key. Ya, ini semua jenis-jenis kita, jenis kita menggunakan, jenis kita menggunakan cerita panggung. Oke, pemirsa, terima kasih yang ikut Nisa, Nia. See you next time. Bye-bye.